halo 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 teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel yang paiti nah teman-teman ini saya udah di kebun belakang ya jadi saya di dalam udah beresan semua mau cari kesibukan saya tengok kebun saya belakang tuh sangat rungkut dia suket ini merajanela dan masa atasnya bagus dipandang bawahnya enggak enak dipandang ya teman-teman jadi untuk hari ini saya mau bersih-bersih rumputnya tuh sangat merajanela teman-teman ini tanamanku jadi mudah ya lomboknya sepur komatnya udah ini ya udah berbuang udah matang semua ini nanti kalau udah bersih-bersih yo ngelong-ngelongi suket ngelong nggak nggak harus semua bersih nggak ya yang penting terkurangi habis itu saya mau manen teman-teman nah ini teman saya udah hampir mati ya tapi saya udah mempersiapkan nah ini bibitnya bibitnya udah saya persiapkan ya ini udah siap menanam karena udah tinggi-tinggi teman-teman nah ini nanti insyaallah kalau ada waktunya kalau nggak kesiangan panas gitu nggak jadi saya tanam tapi kalau belum begitu siang nanti tak tanam di bawah-bawahnya ini ya teman-teman lo tak boleh ini selah-selah tempat nanti kalau ini udah tomatnya udah mati tak pindah polybagnya tapi kan udah ada ini ya susulan tomat di bawahnya jadi nggak ini ya nggak kentean ngero kentean nggak begitu lama makanya ini mau saya susulin aja ini tapi saya terutama mau membersihkan dulu temen-temen kita selanjutnya lanjut ini langsung saja bersih-bersih alat saya cuman ini ya cangkul kecil gatal nanti saya sambil duduk kerjanya temen-temen yuk ikuti saya langsung saja kerja bawa dingkle yoh suket kuali koyang ini gitu rawu murah udah kasih pisang-pisangnya potongin beneran ini ya suket kayak gini lu neki-neki apa jelingnya suket perotan ini ini dibersihin nanti padang tapi kalau lewat lewatkan urat sering petus pet Nah jadi kalau pas puasa kayak gini kegiatan pagi kan enggak enggak masak ya temen-temen makannya boleh kegiatan benora dulu dasarnya saya tuh suka ya dari dulu tuh kayak gini walaupun dulu waktu masih ini belum jadi youtuber kan dulu saya pedagang coklat pedagang kue ya jadi yuk gawain tuh ngelih ikut dia seneng rikik naik kebun randur-randur bersek nah dulu waktu masih ini cari coklat ya pokoknya saya habis matengan itu langsung ke kebun tak sekat-tak jam 11 siang itu udah beres temen-temen langsung lanjut cari coklat keliling ke rumah-rumah ya ini uang taning bisa gilis kurang kaget hal yang terkosong ternyata lubang belakangnya tapi saya sangat bersyukur banget temen-temen pas waktu itu ngerasain yang sakit riksa ngopo-ngopo lagi alhamdulillah sehat setan dan saya meneh dan biasanya rasa minggu bahaya lorong bian ya tapi ya kita cukup kesehatanku kurang menemen ngoyong gawain tapi kalau enggak bekerja kurau bayo solo malahan malahnya ngawarung ini pas terang temen-temen jadi dikoret itu gampang langsung nanti dibersihkan sapu beneran apa tomatnya saya nunggu hujan aja ya nanti tapi bawah-bawahnya itu basah ya redup lagi apa anypono tes langsung tak tahan durera popolah gomukora kawan ini tidak cepat temen-temen tidak cepat ayo bersih bersih selamat menikmati jadi ini rumputnya yang lebat tuh nggak cuman sini ya sana-sana juga nunggu hujan kok sedili teh rampung ya kurang nanti kawan-kawan konek nyanuh kira-kira kawan-kawan separuh sini aja dulu yang saya bersihkan lanjut tanam tomatnya tak cukup aneh temen-temen panang sini nanti disirani tiap hari Alhamdulillah kemarin ini aku pager ngano jai pinggir-pinggiran jai tapi tanahnya itu dimanfaat dimanfaatkan semua sampai kelepotan nah ini saya lagi megahin burit ini semuanya jauh susu temen-temen tuh berarti mampungi kleru mamang kewene susu mamas yun kleru 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 ngawor nah ini punya Rijal saya ngelotin lah kok malah tak ombeni nah roh mamasmu nganung moh paling kleru yun kerdusnya aku bingung aku naik 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 gua malah bingung wala hmm ternyata salah semalam itu waktu sahur Rijal tak gaweknya susunya yuna punya Rijal yang itu kleru yuk ya iya iya gimau ga usah pake ya Allah berarti ini naroknya jangan sama-sama dilmari iya 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 yuna senengannya suci di kis iya iya yang penting orang nakal mama artnya keboneh loh soalnya mau melanjutkan nanem-nanem nah ini lanjut lagi ya tadi jeda dipanggil yuna ini udah selesai saya ngoretnya udah tinggal garui ya temen-temen ini mau saya bersihkan dulu suketnya tak garuk-garuk ngono terus lanjut ditanemi ya ini ada selah-selah polybag ini tak tanem tak tanemi tomat nanti tak sirami biar enggak mati ya soal lewes tinggi banget ini batangnya penting semangat ya temen-temen ya ini garuk-garuk nangguk garuk itu satu sampai kayak gini oke langsung ketih saya nyiapin selang ternyata ragu mengalir masalah apa? soalnya ini enggak ada bapak-bapak yang ada di ladang selang mending disiram pakai ember nah ini ya saya lanjut mau memproses menanam ini tomat ini muka-muka orang alam bismillah ini biar enggak teras tanahnya pak sirami ngangguk banyu penergi epena atau milahirrohmanirrohim ya Allah ya Allah tanduraku ape subur tunggu hujan enggak tahu hujannya kapan kibit-kibitnya terlalu gede jadi basah ya tanahnya ya teman-teman ya les ora ora gari nah ini jadi enggak tak galengi teman-teman nanti galengnya kalau udah polybagnya ini dipindah terus rumahnya udah tumbuh baru digalengi pen carry-carry sejar waktu sebenarnya itu kalau nanam-nanam itu bagusnya malah di tanah ya teman-teman tapi alhamdulillah tanduraku walaupun yang polybag menghasilkan makanya ini saya tanam di tanah karena hujannya udah enggak kayak dulu itu ya kalau dulu itu ini kebanjiran kalau ditanam di tanah dari atas itu banter banget tapi untuk saat ini kayaknya udah berkurang hujannya islongkoh ya mugu-muguaya urut Bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugu-mugu subur panenan menek juga masih telat ini aja deket ya rapopo lewat ya lanjut nah teman-teman keringatku nanti gue bios-bios ngantek kembroh itu tinggal ngerampungin tinggal dua batang lagi ya nanti keseng nanti sampe gue bios ini sampe tak fullin kesini ya tapi udah sampe sana yang penting disirami terus hukum kuit udah tinggal satu lagi teman-teman ini masih ada sisa tujuh batang ya dan ini untuk terongnya mau saya tanam besok lagi ya teman-teman kalau udah agak besar ini robot terlalu kecil ini langsung tak siram takut mati ya nah teman-teman ini udah selesai semua ya ini tanaman saya mudah-mudahan urip ojalum dan ini yang udah pada merah-merah ini mau saya rampet ya tak potiin terus nanti tak bagiin ke tetangga teman-teman tuh sampe sana merah semua ya jalan ini merahnya sampe seger banget teman-teman semuanya beranang langsung saja tak unduhannya ya ya Allah selak panas ini Alhamdulillah rezeki bulan ramadhan ya Allah matang-matang ini Masya Allah jangan melunur melunur teman-teman bayuk buah sehingga gede beti jus ini lagi teman-teman sampai merah banget ini udah tua banget teman-teman jadi ini tadi nanamnya tuh gak berani ngeser ininya ya polybagnya takutnya rusak akarnya takutnya ini patah terus mati jadi tak flip-flip ini pinggir nanti kalau udah ini ya habis buahnya ini polybagnya dipindah terus ditanem ini patah gitu ya oh ini yang kecil-kecil gak bisa besar ini yang dulu patah itu ya teman-teman tapi bisa matang tapi yang belum begitu merah biarin bagi masuk-usuk lagi nah ini udah panen ya teman-teman ini mau saya bagikan ke tetangga saya ini dapet dua orang ya biar buat nyambel nah teman-teman kita ngasuh sedilit baginya nanti aja ya kesel aku aku tak ngelengk ini bubuk ini aku punya jeruh tapi ini penak ini jeruh lagi lemes aku nah teman-teman ini sepertinya sampai disini dulu ya videonya nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu besok lagi ya saya ini ya bersihin yang sebelah situ belum yang sebelah sana udah rapi banget teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati